Intro Halo guys, selamat datang kembali di Sinema Film Di video kali ini kita akan menceritakan sebuah film yang bercudul Sin Kamen Rider Jadi, film ini merupakan film favorit kita ya pada masa anak-anak dulu Ketutama yang lahir pada tahun 90an Yang dimana, film ini mengisahkan tentang seorang kesatnya belalang Yang menupas kejahatan di negaranya Lalu, bagaimanakah keseruan ceritanya? Tanpa basa-basi di awal, mari langsung saja kita simak alur ceritanya Intro Film diawali dengan Dua orang yang sedang berboncengan melaju dengan kecepatan penuh Karena dikejar oleh sebuah truk mobil yang belum diketahui siapa mereka Namun, ketika itu juga jalannya dihalangi oleh sebuah truk lain di depannya Yang membuat pengendara motor itu terjatuh ke dasar curang Beruntungnya, seorang wanita itu berhasil selamat Dan sayangnya, ditangkap oleh sekelompok manusia lama-laba Saat wanita itu akan dicelakai oleh manusia lama-laba Terlihat, dari atas durang seorang yang disebut manusia belalang muncul Yang kemudian membantu wanita itu Ia membunuh sebuah manusia lama-laba yang ada di sana dengan pukulan mautnya Beberapa lama kemudian, tepatnya di sebuah gubuk tengah hutan Manusia belalang yang memiliki nama asli Takeshi Hungo ini terlihat Berasa kebingungan dengan apa yang sebenarnya terjadi pada tubuhnya Dia lalu melepaskan helmnya dan terkejut melihat wajahnya yang mengerikan Dia lalu mengingat sebuah bayangan ingatan saat ia berada di ruangan laboratorium Ketika menolong seorang wanita yang dibawanya tadi Ia pun mencoba bertanya kepada seorang wanita yang barusan ia tolong Yang bernama Ruri Hikawa Belum sempat menjawab Terlihat dari balik kegelapan muncul seorang pria tua bernama Dr. Hiroshi Sekaligus ayah dari Hikawa Yang mengaku bahwa dialah yang merubah Takeshi Hungo menjadi seorang manusia belalang Diketahui, Dr. Hiroshi sebelumnya bekerja di sebuah organisasi yang bernama Soccer Dialah ahli dalam organisasi itu merubah manusia Menjadi seorang yang berkostum hewan kumbang seperti yang dialami Hungo saat ini Hiroshi lalu menekan sebuah tombol yang ada di sabuk Takeshi Hungo dan mengeluarkan sebuah cahaya energi yang membuat Hungo kembali menjadi seorang manusia biasa Hiroshi kemudian menjelaskan bahwa itu adalah sebuah energi perana yang membuat kehidupan terus berjalan dan telah terhubung dengan helm, kostum, dan kedaraan motornya yang akan membuatnya semakin kuat Ia lalu bercerita bahwa dulu ia mengira Soccer adalah sebuah organisasi yang memiliki tujuan kebaikan bagi manusia Seketika itu ia sadar bahwa organisasi tempat ia bekerja merupakan organisasi jahat yang akan mengganggu ketenangan umat manusia Hugo yang kini menjadi seorang manusia belalang kemudian Hiroshi meminta Hikawa untuk sebaiknya Membawa Hungo pergi secepatnya dari tempat ini sebelum organisasi Soccer itu datang menemuinya untuk mencuci otak Hungo Dan akhirnya berubah menjadi monster jahat Di sini Hiroshi berharap agar Hungo bisa mengendalikan pikirannya dan nantinya menjadi seorang manusia belalang yang membela kebenaran Termasuk untuk menghentikan semua aksi kejahatan yang dilakukan oleh organisasi Soccer Sebelum mereka pergi, Hikawa memberikan sebuah selendang merah sebagai bentuk kekuatan untuk bisa menumpas kejahatan Tak hanya itu, Hiroshi juga memberikan sebuah kendaraan yang disebut Cyclone yang memiliki kekuatan tinggi yang terhubung dengan perana Di sini Hungo sangatlah berbangga kepada Hiroshi yang telah mempercayakannya sebagai yang terpilih untuk menumpas kejahatan yang dilakukan oleh organisasi Soccer Karena tak suka disebut dengan manusia belalang, Hungo meminta dirinya disebut sebagai Kamen Rider atau seorang kesaltria Namun siapa sangka, ternyata manusia lama-lama itu muncul yang membuat Hikawa pingsan Hungo pun juga dijerat dengan jaring laba-laba dan kemudian manusia laba-laba itu membunuh Hiroshi karena telah berkhianat kepada organisasi Soccer Sebelum ia tewas terbunuh, Hiroshi meminta Hungo untuk menjaga anaknya Hikawa apapun yang terjadi Hiroshi putewas dan lalu berubah menjadi buih yang meleleh Manusia laba-laba itu pun meletakkan sebuah bom di dalam gubuk itu dan membawa Hikawa pergi Untungnya sebelum gubuk itu meledak, Hungo berhasil melepaskan diri Hungo lalu mengejar menggunakan Cyclone dan menyerap peranah hingga membuatnya menjadi Kamen Rider Dengan kecepatan tinggi, ia pun berhasil mengejar manusia laba-laba Manusia laba-laba lalu memanggil pasukannya Namun meskipun begitu, dengan mudahnya Hungo menghabiskan pasukan laba-laba itu tanpa tersisa Hungo lalu kembali mengejar manusia laba-laba dan terjadilah pertempuran yang sangat sengit antara mereka Dengan tendangan mautnya, Hungo pun berhasil menewaskan manusia laba-laba itu Setelah Hikawa kembali sadar, Hungo yang bertanya pun kemudian dijelaskan bahwa semua yang terhubung dengan organisasi soccer pasti akan mati meleleh menjadi buih Untuk mencegah bocornya informasi rahasia, Hungo pun bertanya kenapa dirinya tak bisa mengendalikan pikirannya setelah berubah menjadi seorang Kamen Rider Hikawa pun menjelaskan bahwa di helmnya terdapat sebuah energi yang bisa meningkatkan pikiran untuk bertahan hidup Dan helm itulah yang mengendalikan pikirannya membuatnya semakin agresif dan tubuhnya semakin kuat jika energi perana miliknya terus meningkat Hikawa pun menekan tombol sabuk miliknya Hungo yang kemudian membuatnya berubah kembali menjadi manusia biasa Hungo lalu meminta maaf kepada Hikawa karena tidak bisa melindungi ayahnya Hiroshi Sebaliknya Hikawa justru kembali meminta maaf karena ia dan ayahnya telah mengubah Hungo menjadi seperti saat ini tanpa sepertujuannya Ia lalu kemudian mengungkapkan bahwa sebenarnya Hiroshi bukanlah ayah aslinya Melainkan dirinya seorang manusia buatan yang dibuat dari DNA Hiroshi Dan tujuan Hiroshi menciptakannya karena beralasan agar bisa membantunya mengembangkan sebuah energi perana yang diciptakan Meskipun begitu Hungo akan tetap berjanji seperti apa yang disampaikan Hiroshi Yaitu untuk menjaganya sampai akhir hayatnya nanti Ketika mereka dalam perjalanan Hikawa lalu memberitahu Hungo bahwa terdapat beberapa monster lagi yang harus mereka lawan untuk bisa menghentikan organisasi soccer Sementara itu di tempat lain seorang manusia berkepala robot bernama G terlihat memberitahu seseorang yang ada di dalam kota kepompong bernama Ichiro Ia melaporkan bahwa manusia laba-laba telah mati terbunuh oleh manusia belalang yang dianggap telah berkhianat bersama Hikawa Mendengar informasi itu Ichiro berkata untuk tidak sebaiknya mengkhawatirkan itu Karena seorang makhluk terbaru yang diciptakan akan siap mengalahkannya Hikawa terlihat mengajak Hungo mendatangi tempat persembunyiannya Dan ternyata terdapat dua orang pria yang telah menyusup menantinya bernama Tachibina dan Taki Setelah diketahui mereka ternyata adalah agent intelijen negara yang ditugaskan untuk menghentikan organisasi soccer Di sini Tachibina mengajak mereka Hungo dan Hikawa untuk bekerjasama menumpas kejahatan yang dilakukan oleh organisasi soccer Mendengar hal itu Hungo pun bertanya tentang seberapa bahaya sebenarnya organisasi soccer ini Hikawa pun kembali bercerita Bahwa organisasi ini dulu didirikan oleh seorang konglung merancapan Ia diketahui mengembangkan sebuah kecerdasan buatan yang disebut dengan AI Tak hanya itu, ia juga mengembangkan sebuah kecerdasan buatan yang diberi nama J AI disimpan di dalam sistem server yang tertutup Sedangkan J yang berbentuk robot justru disimpan di luar supaya bisa bebas kemana saja Ia membuat itu semua bertujuan untuk membawa umat manusia ke masa depan dengan penuh kebahagiaan Dan saat itu si konglung merat merubah robot J menjadi robot K Dan lalu memberikan tugas untuk mereka A dan K guna menuntut umat manusia nantinya menuju kebahagiaan sebelum ia mati bunuh diri Sehingga setelah itu kecerdasan AI mendirikan sebuah organisasi soccer Untuk menuntut umat manusia menjadi umat bahagia dengan menggunakan teknologi modern saat ini Setelah mendengar cerita itu Taki lalu berkata Jika mereka membutuhkan sesuatu cukup dengan hanya mengangkat tangan saja dan akan dipenuhi Tak hanya itu bahkan Taki dan Tachibina akan selalu mengawasinya kapanpun dan dimanapun mereka berada Saat itulah mereka dikatakan resmi bergabung dalam kelompok yang menentang aksi kejahatan dari organisasi soccer Karena telah mengetahui letak keberadaan markasnya soccer Di sini Hikawa berencana untuk datang ke markas mereka dengan sendiri Ia tak memberikan hunggo untuk ikut dengannya Karena takut kekuatan miliknya nanti tidak bisa dikendalikan di markasnya soccer Setelah beberapa lama kemudian Hikawa pun tiba di sebuah markas manusia kelelawar Dan langsung menembak para penjaga yang ada di sana Hingga ia bisa bertemu dengan manusia kelelawar Sementara itu dari tempat yang berbeda Taki dan Tachibina beserta anggota lainnya mulai mengawasinya dari sebuah monitor CCTV Ketika Hikawa mendekati Ia justru tiba-tiba langsung tak sadarkan diri Ternyata setelah diketahui Manusia kelelawar merupakan seorang ilmuwan yang mengembangkan virus kelelawar Untuk menginfeksi seluruh umat manusia Ia berkata bahwa saya telah menyebarkan seluruh virus di ruangan itu Itulah kenapa Hikawa bisa tiba-tiba tak sadarkan diri Tentu saja dengan virus yang tersebar di sana Ia bisa membunuh siapa saja orang yang masuk ke dalam ruangan itu Dengan sangat mudah Benar saja Taki beserta rekannya melihat banyak sekali orang-orang yang berperilaku aneh Masuk berbondong-bondong ke markasnya kelelawar Dan saat itu juga Hunggo pun tiba di sana yang datang untuk menolong Hikawa Di sini manusia kelelawar berkata Bahwa ia tahu Hunggo pasti akan datang kepadanya Hikawa yang telah terinfeksi pun kemudian muncul di sana Dan manusia kelelawar mulai mengungkapkan Bahwa virusnya akan memberikan kebahagiaan kepada seluruh umat manusia Dan tak hanya itu Ia juga menjelaskan bahwa virusnya akan menghapus orang jahat Hingga meninggalkan orang-orang baik Yang nantinya bisa membuat kehidupan di bumi ini menjadi damai Ketika ia mengepakan sayapnya Orang yang ada di sana pun tiba-tiba mati mencair menjadi buih Dengan itulah Ia mengancam Hunggo untuk sebaiknya menyerah saja Jika tidak Bahwa Hikawa akan senasib sama Seperti mereka Mati setelah mencair menjadi buih Mendengar ancaman itu Hunggo pun melepaskan helmnya Yang membuat manusia kelelawar terbang Mengepakan sayapnya Karena merasa senang Hunggo pasti akan terinfeksi Dengan virus yang telah tersebar Di ruangan itu Harapannya ternyata gagal Hunggo sama sekali tidak terinfeksi oleh virusnya Begitu juga dengan Hikawa Yang ternyata hanya pura-pura tertidur sedari tadi Ikawa lalu menjelaskan kenapa mereka tidak terinfeksi Yaitu Karena telah menulis sebuah mantra di tubuhnya Yang bisa membangkitkan energi prana untuk melindunginya Ia lalu menembaki sayap kelelawar Dan ketika mencoba akan kabur Hunggo pun tentu mengejarnya Dan melompat dari motornya Lalu menendang dari atas Hingga membuat manusia kelelawar itu Dewas di tempat Dan ketika malam harinya Para ejen negara pun lalu datang Menyerbu markas manusia kalah jengking Dengan pasukan yang begitu banyak Mereka pun bisa mengalahkan manusia kalah jengking itu Ia pun memberitahu Hikawa Bahwa manusia kalah jengking telah dikalahkan Mengetahui hal itu Hikawa lalu memberitahu Bahwa racun dari miliknya kalah jengking Bisa membunuh para pengguna kekuatan prana soker Dan kini target mereka selanjutnya adalah Manusia Tawon Hikawa lalu mengajak Hunggo berjalan Ketengah keramaian Menuju markasnya Tawon Ternyata Di perjalanan itu Mereka diikuti oleh segerombolan orang Yang nampak telah dicuci otaknya Oleh manusia Tawon Dan sesampainya disana Mereka pun dijemput oleh Seorang tangan kanan dari manusia Tawon Sebelum mereka melangkah masuk menuju markasnya Hikawa meminta Hunggo untuk melacak Keberadaan pemancar antena milik manusia Tawon disimpan Hingga sesampainya di dalam markas Disana ternyata telah dinanti oleh manusia Tawon Dan seorang robot K Siapa sangka Ternyata manusia Tawon merupakan Seorang teman bermain Hikawa Semasih kecil Disini Manusia Tawon menyayangkan Hikawa Yang berhianat dari organisasi soccer Hikawa pun berbicara Untuk mengajaknya bergabung dengan dirinya Yang merupakan seorang yang anti Terhadap organisasi soccer Namun Manusia Tawon menolak Beralasan bahwa ia telah terlalu banyak Mengeluarkan energi Untuk membuat kedamaian Kepada umat manusia Dengan cara mengendalikan pikiran umat manusia Agar patuh terhadap semua perintahnya Menyadari bahwa Hikawa Tak ingin kembali bergabung dengan organisasinya Manusia Tawon kemudian berubah Dan untungnya Sebelum Hikawa diserang Hunggo terlebih dahulu tiba Membawa Hikawa pergi Sedangkan Taki dan Tachibana Yang melihat Hunggo tak melakukan perlawanan Kepada manusia Tawon Pun Berniat menghadapinya sendiri Dengan sebuah peluru Yang telah ditambahkan Dengan racun milik manusia kalajengking Hikawa dan Hunggo kemudian terlihat kembali Hunggo lalu bertanya Kenapa matanya menyala Ia lalu menjelaskan Bahwa ia sedang memindahkan data komputer penting miliknya Kedalam otaknya Ketika mereka sedang asik berbicara Tiba-tiba terlihat Sekelompok orang yang berjalan Seperti zombie pun muncul Mencoba menghampiri mereka Yah Ternyata mereka adalah Orang-orang yang telah dicuci otaknya Oleh manusia Tawon Yang kini menjadi pengikutnya Dengan keadaan seperti ini Tentu akan sangatlah berbahaya Maka dari itu Hikawa mengajak Hunggo Untuk secepatnya bergegas Pergi Mencari keberadaan Antena manusia Tawon disimpan Jika antena manusia Tawon Tidak dihancurkan Maka seluruh umat manusia Akan menjadi pengikutnya Singkat cerita Hikawa perlu tiba di markas manusia Tawon Dengan sendirinya Sedangkan Hunggo Meluncur dari atas Menghancurkan markasnya Hingga mengenai Antena milik manusia Tawon Yang hingga membuat Para manusia kembali sadar Dari ingatannya Hunggo lalu berhadapan Dengan manusia Tawon Dan lalu meminta Manusia Tawon Untuk menyerah Semua itu ternyata sia-sia Manusia Tawon Justru mengeluarkan penangnya Bersama tangan kanannya Dan lalu Menyerang Hunggo berdua Namun karena kesulitan Menghadapi Hunggo Manusia Tawon Lalu menyerap perana Milik tangan kanannya Dan berubah Menyerang Hunggo Dengan kecepatan tinggi Dalam pertempuran itu Hunggo akhirnya Bisa mengalahkan manusia Tawon Dan ketika akan menendangnya Hunggo justru sengaja Tak mengenainya Mengetahui Hunggo Tak ingin membunuhnya Manusia Tawon Kemudian bertanya Kenapa ia tidak Melakukannya Hikawa pun menjelaskan Bahwa alasannya adalah Ia yakin Manusia Tawon Bukanlah orang jahat Seperti yang lain Tanpa disadari Ternyata Tachibana Dan Taki lalu muncul Dan menembaki Manusia Tawon Ketika mereka berada Di tempat persembunyian Hikawa pun terus berpikir Bagaimana caranya Menghentikan manusia Kupu-kupu Dan saat malam harinya Ia pun bermimpi Didatangi oleh seorang pria Yang ternyata Itu adalah kakaknya Bernama Ichiro Yang merupakan Seorang manusia Kupu-kupu Ia pun terbangun Dari tidurnya Setelah bermimpi Kakaknya telah bangkit Dari kepompongnya Hikawa Hikawa lalu menjelaskan Bahwa sebenarnya Mereka mati Karena energi Perana miliknya Telah diserap Dengan kata lain Jiwa mereka telah Dipindahkan ke alam habitat Hunggo lalu bertanya Apa itu sebenarnya Alam habitat Alam habitat itu Merupakan sebuah ruangan Buatan yang bisa Menampung seluruh Perana umat manusia Di sisi lain Manusia kupu-kupu Terlihat Mempersiapkan Alam habitatnya Untuk menyerap Semua perana umat manusia Ia berencana Untuk memasukkan Perana manusia Kedalamnya Untuk membentuk Sebuah kedamaian Dalam persembunyian Hunggo bertanya Kepada Hikawa Kenapa Ichiro Ingin memasukkan Perana manusia Ke alam habitat Hikawa lalu menjelaskan Bahwa tujuannya adalah Untuk membuat orang Tidak memiliki Niat jahat Setelah ibunya mati Terbunuh Oleh penjahat dulu Mereka pun bergerak Pergi menuju Semarkasnya Manusia kupu-kupu Dan sesampainya Disana Manusia kupu-kupu Lalu menyambut Hikawa Lalu menjelaskan Tujuannya datang Yaitu Untuk memintanya Tidak lagi Menyalahkan umat manusia Atas kematian ibunya Manusia kupu-kupu Lalu menolak Dan menjelaskan Alasannya Yaitu Bahwa jika Perana umat manusia Dimasukkan Kedalam alam habitat Maka akan membuat Perilaku umat manusia Yang kini jahat Akan jauh lebih baik Ia lalu kembali bertanya Kenapa Hikawa Memilih berkhianat Dari organisasinya Bukankah sebelumnya Dirinya lah Yang membantu Untuk merencanakan Ini semua Hikawa Lalu menjawab Bahwa ia telah Ditunjukkan Kebenaran oleh Ayahnya Ia sadar Bahwa selama ini Yang dirinya lakukan Adalah sebuah Tindakan yang salah Hikawa Lalu mencoba Menyentuh Lapak tangan Kakaknya Bertujuan Untuk menyadarkannya Karena terlalu kuat Ia pun gagal Dari rencana itu Yang membuat Hikawa pingsan Pingsannya Hikawa Membuat Hunggo Sangatlah marah Dan berniat Melawan Ichiro Namun Ichiro Justru menolak Untuk membalasnya Dan meminta Seorang bawahannya Keluar Yaitu Bernama Hayato Ichimochi Yang merupakan Manusia belalang Kedua Yang diciptakan Oleh Soker Diketahui Bahwasanya Hayato Ichimochi Lebih kuat Daripada Hunggo Dan ketika Hayato Berubah Bentuk Hunggo pun Justru kabur Membawa Hikawa Pergi Dan dikejar Oleh Hayato 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 Ternyata Berhasil Mendapati Hunggo Dan lalu Mengajaknya Bertarung Saat Mereka Sibuk Bertarung Hikawa Di tempat Lain Kini Berhasil Menemukan Cara Untuk Mengembalikan Ingatan Seseorang Yang Dicuci Otaknya Oleh Soker Ia tahu Setelah Sebelumnya Terhubung Dengan Peranan Milik Kakaknya Pertempuran Pertempuran Pun Terus Terjadi Antara Mereka Berdua Hayato Yang Lebih Unggul Tentu Berhasil Mengalahkan Hunggo Hingga Membuat Kaki Dan Lengannya Patah Ketika Hayato Menghampiri Hunggo Untuk Menghabisinya Hikawa Lalu Muncul Tepat Di Hadapannya Dan Lalu Memegang Kepala Hayato Untuk Mencoba Memulihkan Ingatannya Alhasil Yang Dilakukan Pun Berhasil Untuk Membuat Hayato Menjadi Orang Baik Namun Sayangnya Ketika Hikawa Mencoba Menghampiri Hunggo Ia Harus Tertusuk Oleh Seorang Yang Tak Diketahui Keberadaannya Dan Setelah Diketahui Dia Dia Adalah Seorang Manusia Kamelon Yang Bersembunyi Menggunakan Sebuah Jubah Transparan Disini Manusia Kamelon Datang Berniat Membalas Kematian Manusia Laba-laba Dan Ketika Ia Akan Kembali Membunuh Hikawa Hayato Yang Kini Telah Sadar Pun Datang Menerjangnya Dan Menghabisinya Hingga Akhirnya Tewas Hunggo Lalu Datang Menghampiri Hikawa Dan Hikawa Lalu Menyentuh Helm Hunggo Untuk Memindahkan Sebuah Data Miliknya Dan Akhirnya Hikawa Pun Tewas Di Tempat Setelah Beberapa Lama Kemudian Hunggo Yang Telah Kembali Pulih Dari Cederanya Pun Terlihat Memakai Helm Miliknya Dan Melihat Peranah Hikawa Yang Masih Hidup Di Sana Hikawa Lalu Berkata Bahwa Ia Sebenarnya Telah Mengetahui Cara Untuk Mengajaknya Bergabung Ikut Bersama Kelompok Negara Penentang Organisasi Soccer Namun Hayato Ternyata Justru Menolak Beralasan Ia Lebih Nyaman Bekerja Dengan Sendiri Untuk Menghentikan Organisasi Soccer Gagal Mengajak Hayato Untuk Bergabung Hunggo Lalu Datang Menemui Tachibana Dan Rekannya Bahwasanya Ia Akan Menghadapi Manusia Kupu Dengan Sendiri Meskipun Ini Sulit Saat Hunggo Masuk Menuju Sebuah Terowongan Ia Justru Dihadang Oleh Sekelompok Manusia Belalang Yang Sepenuhnya Kini Telah Menjadi Monster Dengan Musung Yang Begitu Banyak Hunggo Tentu Mencoba Berlari Namun Apa Daya Sekuat Apapun Hunggo Menghindar Dari Mudah Mereka Bisa Mengejarnya Dan Ketika Hunggo Dalam Kesulitan Hayato Tiba-tiba Muncul Yang Lalu Membawa Hunggo Pergi Dengan Bergabung Yang Mereka Tentu Membuat Kekuatannya Semakin Meningkat Hingga Akhirnya Berhasil Mengalahkan Semua Manusia Belalang Itu Mereka Lalu Lanjut Bergegas Menuju Ichiro Dan Tanpa Basa Basi Langsung Menendangnya Ichiro Ternyata Justru Sangat Mudah Menempis Sendangan Itu Karena Memang Ichiro Sangat Kuat Melebihi Mereka Berdua Saat Ichiro Keluar Maju Dari Pergerakannya Saat Itu Juga Saiklon Milik Mereka Datang Yang Langsung Menghancurkan Tempat Itu Termasuk Alam Habitat Tempat Sumber Kekuatan Ichiro Berada Ichiro Tentu Sangat Marah Dengan Keadaan Itu Dan Lalu Berubah Menunjukkan Bentuk Manusia Kupu Kupu Cukup Hanya Satu Pukulan Saja Ia Bisa Mengalahkan Mereka Berdua Namun Saat Ketika Ichiro Lengah Hayato Yang Memiliki Kesempatan Pun Membenturkan Helmnya Hingga Hancur Yang Membuat Mereka Berdua Melemah Tak Berdaya Hunggo Yang Ada Disana Pun Lalu Memasang Helm Miliknya Ke Ichiro Peranah Hikawa Yang Ada Disana Pun Menyadarkan Ichiro Mengetahui Bahwa Ichiro Tak Lama Lagi Hidupnya Ia Pun Mengajak Untuk Memasukkan Peranah Miliknya Masuk Kedalam Helm Ini Namun Ia Menolak Dan Melepaskan Helm Itu Setelah Berpisah Dengan Hikawa Begitu Juga Dengan Hunggo Yang Kini Telah Kehabisan Peranah Ia pun Ternyata Harus Tewas Bersama Ichiro Dan Mewasiatkan Seluruh Tugasnya Kepada Hayato Setelah Beberapa Hari Kemudian Tachibana Dan Rekannya Terlihat Datang Menemui Hayato Ia Memberitahu Bahwa Helm Miliknya Hunggo Telah Diperbaiki Sementara Peranah Milik Hikawa Telah Ia Simpan Di Tempat Yang Aman Disini Mereka Meminta Hayato Untuk Ikut Bergabung Dengannya Memakai Helm Miliknya Hunggo Untuk Menghentikan Organisasi Soccer Yang Baru Kini Terendus Akan Kemuculan Dari Manusia Kobra Tentu Saja Mendengar Itu Hayato Pun Menerimanya Dan Setelah Itu Hayato Lalu Melesat Pergi Mencari Kemperadaan Manusia Kobra Menggunakan Kostum Terbaru Yang Telah Diperbaiki Dan Ditemani Dengan Peranan Milik Hunggo Yang Masih Hidup Di Dalam Helm Itu Hingga Akhirnya Berakhirlah Film Dari Sin Kamen Rider Itulah Guys Alur Ceritanya Semoga Kalian Terhibur Dengan Alur Ceritanya Dan Semoga Kalian Tertarik Untuk Men Support Saya Mohon Maaf Jika Masih Banyak Kesalahan Dalam Penyampaian Narasi Maupun Penyebutan Nama Kita Jumpa Kembali Di Video Selanjutnya Goodbye Sub indo by broth3rmax